Seiring berakhirnya libur lebaran hari ini, warga sudah kembali beraktifitas. Lalu bagaimana pantauan transportasi publik di hari pertama pasca libur lebaran? Sudah ada rekan Thea Trika Putri dan juru kamera Marcelinus Agung di Stasiun Manggarai, Jakarta. Thea, selamat pagi, silakan laporan Anda. Halo, selamat pagi Regina. Di Stasiun Manggarai dari pagi ini sudah terlihat dipadati oleh para pengguna KRL ataupun calon penumpang. Yang tampaknya ini mereka sudah beraktifitas seperti biasa ya Regina. Ini akan saya tunjukkan kepada Anda, beginilah kepadatan Stasiun Manggarai pagi hari ini. Terlihat banyak sekali pengguna KRL yang baru saja turun. Kebanyakan mereka ini dari arah lintas Bogor ya Regina, yaitu seperti Stasiun Bogor ataupun Depok. Yang mana mereka ini banyak transit mengarah ke arah Sudirman, Tanah Abang dan juga Duri. Nah, kepadatan di Stasiun Manggarai ini bukan hanya terlihat di peronnya saja nih Regina. Melainkan tadi kami melihat di dalam kereta pun atau dalam komuter lain pun ini sangat dipadati oleh para pengguna KRL. Yang mana bahkan kursi-kursi penumpang ini sudah pada penuh sehingga banyak sekali para pengguna KRL yang harus berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk di dalam kereta. Dan selama masa libur lebaran ini memang ada kenaikan jumlah penumpang nih Regina. Kenaikan ini mencapai sekitar 70 hingga 20 persen. Yang mana kalau hari biasanya di Stasiun Manggarai ataupun Stasiun Tanah Abang yang transit ini hanya ada sekitar 120 ribu penumpang hingga 160 ribu penumpang. Melainkan di masa libur lebaran ini ada kenaikan yaitu mencapai sekitar 180 ribu penumpang hingga 200 ribu penumpang perharinya. Sehingga selama masa libur lebaran dari tanggal 19 April hingga 30 April kemarin ini sudah ada sekitar 11 juta pengguna KRL yang melakukan libur lebaran. Dan menurut informasi yang kami dapatkan memang selama libur lebaran para pengguna KRL ini didominasi oleh mereka yang pergi berlibur. Dan paling sibuk atau Stasiun yang paling sibuk adalah Stasiun Bogor dan juga Jakarta Kota. Sementara untuk hari ini kami melihat ini sudah mulai didominasi oleh para pekerja. Dan selain itu juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang terdapat sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh PT KCI. Salah satunya adalah menambah perjalanan ke motor light yaitu sekitar 1100 perjalanan tambahan yang dilakukan karena jam-jam sibuk di Stasiun Manggarai dan juga stasiun-stasiun lainnya. Kalau di Stasiun Manggarai ini sebenarnya ada dua jam sibuk yaitu di pagi hari yang mana ini biasanya punca kepadatan ada di pukul 7 hingga 9 pagi. Namun untuk sore hari ini kepadatannya atau punca kepadatannya ada di pukul 15.30 hingga 6 sore nanti. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ada 1100 perjalanan tambahan. Dan juga PT KCI ini menambahkan pengumpan kereta tambahan yaitu sebanyak 31 yang mana untuk di sore hari yang juga mengalami kepadatan. Ini di sekitar 15.30 hingga pukul 6 sore nanti ini juga ada sekitar 14 pengumpan tambahan. Dan diharapkan antisipasi-antisipasi yang dilakukan oleh PT KCI ini bisa mengurai kepadatan yang ada di Stasiun Manggarai. Sementara ini Regina kembali ke Anda. Baik terima kasih Thea. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.